Intro Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari minggu. Apa kabarnya hari ini? Wah Kak Vivi senang sekali bisa ketemu lagi dengan adik-adik. Walaupun kita masih di ibadah online GKI Kota Wisata. Nah adik-adik masih ingat gak dengan cerita di minggu-minggu sebelumnya? Kita sudah mendengarkan cerita tentang Adam dan Hawa. Nah kali ini kita mau belajar tentang bagaimana Adam dan Hawa menjadi tidak taat kepada Allah. Mereka berbuat dosa. Nah adik-adik, supaya kita lebih semangat, yuk semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan dua buah lagu, Selamat Pagi Tuhan dan hati-hati gunakan tanganmu. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar burung-burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah-tambah cintanya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapak di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapak di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Amin. Amin. Karena Bapak di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Nah adik-adik, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau berdoa. Yuk kita siapkan hati. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya. Tutup matanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak kami yang baik. Terima kasih. Kami masih bisa beribadah pada hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang Kak Vivi mau tanya. Siapa di rumah yang taat sama Papa Mama? Misalnya, kalau Papa Mama bilang, Ayo stop dulu main gamenya. Nah adik-adik mau dengar gak sama Papa Mama? Atau malam terus aja main gamenya? Kira-kira bagus yang mana ya? Kalau dengar Papa Mama, good. Kalau tidak dengar Papa Mama, bad. Nah adik-adik, karena kita mau belajar jadi anak-anak yang taat. Yuk sekarang kita mau nyanyi satu lagu lagi. Judulnya T-A-A-T Taat. T-A-A-T Taat. T-A-A-T Taat. Saya mau seperti Yesus T-A-A-T Taat. T-A-A-T Taat. T-A-A-T Taat. Saya mau seperti Yesus T-A-A-T Taat. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang bagaimana Adam dan Hawa berbuat dosa. Mereka tidak taat lagi kepada Allah. Ceritanya diambil dari mana ya? Betul sekali. Ceritanya diambil dari Alkitab. Yuk sama-sama kita nyanyikan Alkitab Buku Kesayangan. Alkitab, Alkitab, Bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, Buku Kesayangan. Buku Kesayangan. Nah sebelum kita mau mendengarkan cerita, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak kami yang di dalam surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita yang akan dibawakan oleh Kak Iren. Tuhan pimpin kami, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sudah siap mendengarkan ceritanya? Duduk yang manis, kita sama-sama dengarkan cerita dari Kak Iren. Silahkan Kak Iren. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Kak Iren harap kalian selalu sehat dan senantiasa semangat menyeliti ibarat sekolah minggu. Nah adik-adik, masih ingat dengan kisah firman Tuhan minggu lalu? Nah tentunya adik-adik masih ingat ya, bercerita tentang Adam dan Hawa. Kali ini Kak Iren akan membawakan firman Tuhan dari Alkitab, diambil dari kitab kejadian tentang dosa merusak semua ciptaan Allah yang sempurna. Nah adik-adik, minggu lalu adik-adik telah mengetahui kisah tentang Adam dan Hawa. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan keindahannya. Adam dan Hawa mereka menempati taman Eden dan boleh menikmati semua ciptaan Allah. Dan Allah hanya berpesan satu hal, tidak boleh memakan buah yang dilarang oleh Allah. Namun adik-adik, Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah. Dan apa akibatnya adik-adik? Allah mengusir mereka dari taman Eden. Nah, dosa yang dibawa oleh Adam dan Hawa itu menjadi dosa asal bagi kita semua adik-adik. Nah, firman Tuhan kali ini juga akan bercerita tentang dosa manusia. Nah, Kak Iren sudah menyiapkan satu kisah tentang seorang anak yang sedang berbuat dosa. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama. Ah, hari ini udah beres. Aku sudah membersihkan rumah, menyapu, dan mengapai lantai. Ibu sekarang mau ke pasar dulu ah, untuk mau memasak nanti siang. Hmm, abang di mana ya? Abang, abang, di mana kamu nak? Sini dulu nak, abang. Iya, Bu. Apa sih, Bu? Banggu, abang lagi main bola aja. Iya, maaf ya, nak ya. Ibu, pagi ini mau ke pasar. Tadi ibu sudah membersihkan rumah. Sudah merapikan rumah. Abang jaga rumah ya. Ingat, pesan ibu. Jangan main bola di dalam rumah. Nah, nanti ada barang yang pecah, ya. Ah, ibu. Banggu, abang main bola aja. Iya, iya. Abang gak akan main bola di dalam, deh. Iya, begitu dong. Abang ikuti nasihat ibu ya. Ibu ke pasar dulu ya, abang ya. Ingat pesan ibu ya, nak ya. Iya, iya, ibu. Da'a, abang. Da'a, abang. Wah, asik nih. Aku bisa bebas main bola. Wah, asik nih. Gak ada ibu. Aku bisa main bebas, deh. Hore, wah, tendang deh. Amat tendang deh. Wah, apa tuh yang pecah? Waduh, gawat nih. Bisa ketahuan ibu. Wah, gawat. Mana ya? Wah, aku bilang aja si putih yang pecahin. Hah, beres deh. Aku akan bilang si putih yang pecahin barengnya. Hah, oke. Sekarang aku harus pergi. Ah, akhirnya sampai juga aku di rumah. Abang, mana anak itu ya? Ibu suruh bawain belanjaan dulu. Mana anak itu ya? Loh, apa itu yang pecah? Wah, siapa yang melakukannya ya? Abang, abang, gimana kamu, bang? Iya, bu. Ada apa, bu? Abang, itu siapa yang memecahkan pas ibu? Bukanlah, bangko, bu. Bukan, bukan. Benar. Bukan kamu yang memecahkan. Benar, bu. Si putih kali, bu. Si putih, ya benar, bu. Si putih itu. Tadi si putih lari-lari, bu. Dia pasti yang memecahkan pas ibu. Aduh, gimana ya si putih itu ya? Aduh, mana pas kesayangan ibu lagi? Iya, bu. Tadi tuh si putih itu, bu. Baiklah, ibu suruh dulu si putih ya. Hati-hati kamu ya, bang, ya. Jangan injek kaca itu. Nanti kamu bisa berdarah. Ada apa sih, bu? Bu, kok pulang-pulang dari pasar ribut. Ini lho, pak. Pas bunga ibu pecah. Lho, kok bisa pecah, bu? Ya, itu tadi, pak. Aku baru mau tanya bapak. Bapak tahu apa tidak? Tadi, ibu tanya abang. Abang bilang karena si putih, pak. Yang pecahkan pas ibu. Aduh, padahal itu pas kesayangan ibu, pak. Hah, si putih? Orang dari tadi, bapak itu sama si putih, kok, bu. Putih kan lagi bapak mandikan. Itu masih ada di kamar bapak si putih. Bapak habis mandikan si putih. Hah? Jadi, si putih sama bapak, ya? Wah, si abang berbohong nih rupanya sama ibu, pak. Wah, anak itu benar-benar kebangetan, ya. Heeeeh, ibu hukum si abang ini. Abang, coba yang jujur sama ibu. Siapa yang memecahkan pas bunga ibu? Hmm, benar kok, bu. Si putih itu tadi yang mecahkan. Tadi aku lihat dia lari-lari dalam rumah. Benar, abang tidak berbohong. Tadi bapak bilang si putih habis dimandikan bapak. Sekarang masih ada di kamar seharian sama bapak. Kamu nggak bisa lagi berkelit. Kamu pasti berbohong, ya kan, bang? Tadi ibu lihat sebelum pergi ke pasar, kamu bawa bola, mau bermain. Ya kan? Ayo, mengaku saja. Hmm, iya, bu. Tadi aku yang memecahkan bola. Eh, yang memecahkan pasnya. Hmm, nah. Kamu sudah berbohong, ya, abang, ya. Sudah tidak mau mendengarkan ibu tadi nasehatnya. Dan kamu juga berbohong karena memecahkan pas ibu. Aduh, 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 abang. Hmm, maafin, abang, ya, bu. Maafin, ya. Tapi karena kamu sudah berbohong, kamu juga harus dihukum. Ibu memaafkan kamu. Tapi kamu juga harus dihukum sama ibu. Hmm, dihukum apa, bu? Kamu harus membersihkan rumah selama satu minggu. Aduh, kawat deh. Adik-adik, barusan kita telah menyaksikan kisah seorang anak. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini, adik-adik? Ada dua hal, ya, adik-adik, ya. Yang pertama adalah, anak ini telah berbuat dosa. Yaitu, dia tidak mematuhi perintah orang tuanya. Yang kedua, dia telah berbohong. Dan, yang berikutnya apa, adik-adik? Nah, perbuatan dosa itu, ada hukuman, ya, adik-adik. Nah, apakah adik-adik juga telah atau pernah melakukan hal seperti anak ini? Tidak mau mematuhi perintah orang tua? Atau juga berbohong? Nah, itu semua adalah perbuatan dosa, ya, adik-adik, ya. Allah tidak menyukai perbuatan dosa, adik-adik. Mengapa? Karena perbuatan dosa merusak adik-adik. Merusak jiwa, adik-adik. Nah, apakah orang yang berbuat dosa dan kemudian bertobat, dimaafkan oleh Allah? Jawabannya, ya, karena Allah kita adalah Allah pemerintah, Allah yang penuh kasih. Caranya lewat apa? Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menghapuskan dosa adik-adik. Untuk itu, adik-adik juga harus bertobat, tidak melakukan dosa lagi. Nah, kenapa? Karena Allah telah menciptakan adik-adik dengan sangat sempurna. Adik-adik adalah ciptaan Allah yang sempurna. Nah, untuk itu Kak Iren mau ajak adik-adik untuk menjaga mata, menjaga mulut, menjaga hati, menjaga tangan kita, menjaga kaki kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Karena Allah melihat apa yang kita perbuat. Nah, sekian firman Tuhan kali ini adik-adik. Tetap semangat untuk selalu mendengarkan firman Tuhan dan selalu taat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Adik-adik, bagaimana tadi sudah mendengarkan ceritanya kan? Bagaimana tadi seorang anak yang berbuat dosa, tidak mau mendengarkan kata papa mamanya. Juga anak itu berbohong. Nah, adik-adik berbuat dosa itu bagus atau enggak ya? Tidak, betul sekali. Dan Tuhan senang gak kalau kita berbuat dosa? Betul Tuhan, tidak senang kalau kita berbuat dosa. Dan Tuhan tahu loh kalau kita berbuat dosa, karena Tuhan melihat semua perbuatan yang kita lakukan. Nah, kita nyanyikan satu buah lagu, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah, jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ku buka alkitabku, lalu ku baca. 1 Yohanes pasal 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Kita ulangin sekali lagi ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Adik-adik, aktivitas kita hari ini kita akan membuat seperti ini. Ini bisa juga jadi gantungan, nanti adik-adik tinggal tambahkan tali. Ini adalah bentuk apa? Iya betul, ini bentuk tangan yang sedang berdoa. Nah, kalau dibuka, di dalamnya ada seperti ini. Yuk, kita bikin sama-sama ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk aktivitas kita hari ini adalah 1 lembar kertas berwarna, boleh kertas buffalo, kertas karton, atau kertas apa saja yang adik-adik punya di rumah. Lalu sedikit kertas putih, lalu ada spidol warna-warni, ada gunting, juga double tip atau boleh juga lem. Pertama, kita ambil kertas yang berwarna, lalu kertasnya dilipat dua. Setelah itu, di bagian lipatan kita taruh bagian kelingking. Bagian kelingking kita, lalu kita buat cetakan tangan kita. Nah, jangan lupa bagian lipatan ditaruh di bagian kelingking supaya pada saat digunting, kertasnya tetap menyatu. Nanti, jadinya akan seperti ini. Seperti ini, kalau kita buka, tetap tidak terlepas kertasnya ya. Selanjutnya, kita ambil kertas putihnya, dilipat dua juga. Nah, di bagian ini, di bagian pojok, kita buat setengah gambar hati. Oke. Kemudian, kita gunting. Nanti akan jadi bentuk hati seperti ini. Nah, bentuk hatinya kita buat jadi dua ya. Ada dua bentuk hati seperti ini. Langkah selanjutnya, kita buka bagian dalam cetakan tangan tadi. Kemudian, kita tempelkan dua buah hati masing-masing di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di bagian hati yang pertama, adik-adik boleh gambarkan kotak-kotak hitam. Itu menggambarkan dosa-dosa yang kita lakukan. Misalnya nih, adik-adik disuruh mama seperti cerita Kak Iren tadi. Adik-adik bilang iya, tapi begitu mamanya pergi, eh tidak dilakukan. Atau adik-adik sudah berjanji untuk menghabiskan makanan, tapi begitu mamanya pergi, makanannya tidak dihabiskan. Malah dikasih ke orang lain atau mungkin malah dibuang. Nah, itu berarti kita sudah berbuat yang tidak menyenangkan Tuhan. Berarti kita sudah berdosa. Jadi, kita buat titik-titik hitam di bagian hati yang pertama. Selanjutnya, di bagian hati yang kedua, kita tulis di sini di bagian tengah, Yesus. Karena seperti Kak Iren tadi ceritakan bahwa, Walaupun kita sudah berdosa, tapi Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mau mengampuni kita, yaitu melalui Tuhan Yesus yang sudah diberikan oleh Allah untuk mati bagi dosa manusia. Nah, selanjutnya, di bagian depan, kita akan tuliskan ayat hafalan kita di bagian depan di sini ya. Ayat hafalan kita dari 1 Yohanes, kasal 5, ayat 17a, Semua kejahatan adalah dosa. Nah, sudah selesai ayat hafalan yang sudah ditulis di depan. Kemudian, bagian dalamnya, yang tadi sudah ditempel, adik-adik boleh hias. Kakak hias dengan gambar-gambar dan dengan warna-warna di sini. Nah, setelah selesai, nanti mungkin adik-adik juga boleh tambahkan gantungan ya, tali di sini. Nah, aktivitas ini mengingatkan kita bahwa, semua orang, termasuk kakak, termasuk adik-adik juga sudah berdosa, sehingga hati kita yang harusnya putih, sudah menjadi tidak putih lagi. Tapi, kita bisa kembali mempunyai hati yang putih, yang bersih, kalau kita meminta Tuhan Yesus untuk mengampuni kita dan menjadi juru selamat kita. Nah, selamat mencoba ya, adik-adik. Adik-adik, sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa masukkan uang persembahannya ke dalam amplop, atau ke tempat yang adik-adik sudah punya di rumah. Atau adik-adik juga bisa minta bantuan papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Nah, kita sama-sama nyanyikan, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku Sekarang, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Kita sama-sama mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami masih dapat membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap sayang kepada manusia. Allah kita luar biasa kan? Allah kita sangat baik. Oleh karena itu, kita jangan berbuat dosa. Nah, untuk itu kita sama-sama mau berdiri, kita nyanyikan sekali lagi, Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan Melihat apa yang kita berbuat, Buat yang baik, Buat yang jahat, Oleh sebab itulah, Jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan Melihat. Mata Tuhan Melihat apa yang kita berbuat, Buat yang baik, Buat yang jahat, Oleh sebab itulah, Jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan Melihat. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Sikap berdoanya yang baik. Tutup mata, lipat tangan, Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Hari ini, Kami sudah menyelesaikan Ibadah kami. Ajarkan kami menjadi anak-anakmu yang taat. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak terima kasih Tuhan. Bapak terima kasih Bapak di dalam surga. Ku berterima kasih Tuhan. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi Minggu Depan. Sampai ketemu lagi Minggu Depan. Terima kasih Tuhan.